Cici sing kota Semarang sing kombel swasta Jawa Tengah Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Oke, bye. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati mohon izin saya dengan Pak Fian ingin memulai kegiatan webinar di antara komunitas belajar SMA Swasta Kota Semarang ini bersama dengan komunitas belajar bersinar yaitu bersinergi dan belajar dari SMA Selama Lazar 14 yang akan mengangkat tema implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik mohon izin Bapak Ibu disini saya memimpin jalannya kegiatan pada siang hari ini insya Allah nanti sampai dengan pukul 15 yang pertama dan yang utama mari kita awali jadi kita mulai tujuh syukur terima kasih terima kasih pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini nanti akan memberikan banyak ilmu manfaat dan juga nanti tentunya silaturahil diantara kita diantara contoh isi guru SMA SMA swasta yang ada di Ketan Marat oke yang terlumat disini ada Ibu Pengawas SMA Kapten Wilayah 1 Ibu Doktor Randa Galuhi Jaya CMPD pelaku pengawas dan juga yang terlumat Bapak Abdul Aziz Mustafa pelaku petua dari PKSX Kota Semarang yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Swasta Kota Semarang dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Kota Semarang SMA Swasta di Kota Semarang mohon izin disini saya akan membacakan susunan acara dari kegiatan pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan yang kedua adalah sambutan dari Ketua PKSX Kota Semarang acara ketiga adalah sambutan dari pengawas SMA tak dinilai satu kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan materi satu materi kedua yang akan dilanjutkan materi kedua yang nanti materi satu akan disampaikan oleh Ibu Sambasari materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Beza Anes Dianas selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab Bapak Ibu dan setelah itu nanti acara penumpulan baik untuk memperkepat dengan sepingkat kegiatan mari kita buka kegiatan pada siang hari ini tentunya dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdoa diperjilakan Bapak Ibu untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PKSS Kota Sumarang kepada Bapak Abdul Adjir Jumunsova dipersilakan terima kasih 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 Assalamualaikum Pada Pada siang hari kita bisa bersilaturahmi bermuajah dalam kegiatan kombel SMA swasta kota Semarang yang bekerjasama dengan komunitas belajar bersinar SMA LAS 14 dalam kegiatan implementasi pembelajaran Halo Putus Putus ya ini Sebuah kegiatan yang ini yang baru pertama kita lakukan di sekolah swasta semoga kegiatan ini menjadi awal bagi kita untuk mempersiapkan pembelajaran di kelas yang berpusat kepada siswa dan menyenangkan karena masing masing siswa pasti punya kelebihan dan kekurangan serta karakter masing-masing untuk itu pembelajaran harus dipersiapkan dari perencanaan sebelum berada di kelas dan harapannya kegiatan ini menjadi kita semua benar-benar menjadi guru-guru yang dinantikan oleh siswanya karena pembelajaran yang sangat menarik dan menyenangkan selamat berkegiatan dan mohon maaf seakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Abdul Bapak atas sambutannya pada siang hari ini selanjutnya kita lanjutkan kepada sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh pengawat Polas SMA Tadding di wilayah di wilayah kota Semarang kepada Ibu Dr. Anda dan Wijayah DPD silahkan terima kasih Pak Vian waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera untuk semuanya Bapak dan Ibu pertama saya yang saya hormati dulu ini Bapak Abdul Aziz ini Kepala SMA Tengku Umar selaku Ketua FKKS atau PKKS ini Pak PKKS P Oh ya PKKS Kota Semarang yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA yang hari ini hadir di ruang ini kemudian Bapak Ibu peserta semuanya dan yang saya hormati ini untuk kombel bersinar SMA lancar 14 yang pada siang hari ini bisa berbagi praktek baik untuk selanjutnya mungkin di kombel sekolah-sekolah yang lain Alhamdulillah Bapak dan Ibu siang hari ini kita bertemu walaupun lewat MIT untuk kegiatan yang perdana Pak Aziz jadi saya setuju semoga ini menjadi awal karena kalau kegiatan kombel PKKS ini termasuk kombel ini memang cirinya kombel ini adalah ada satu kegiatan yang rutin dan terjadwal sesuai dengan kebutuhan barangkali nanti Pak Aziz dan teman-teman bisa membuat sebuah pemetaan kebutuhan belajar dari teman-teman di Kota Semarang teman-teman yang bergabung di FKKS untuk bisa dijabarkan menjadi sebuah program di dalam kegiatan kombel apakah itu lewat daring maupun lewat luring Bapak dan Ibu kombel ini memang sesuatu hal yang penting keberadaannya dalam implementasi kurukulum merdeka kalau di teman-teman sekolah penggerak saya yakin ini sudah harus memang dibentuk dan sudah mulai berprogres saya yakin teman-teman yang IKM pun juga demikian mulai dari tim kecil Pak Aziz dan teman-teman untuk bisa membuat sebuah kelompok belajar kelompok belajar ini tidak harus melalui MGMP MGMP bisa didesain disetting sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari teman-teman di sekolah kegiatan pun juga luas topik maupun modanya juga bisa luring bisa kalau memang tidak memungkinkan karena beberapa teman banyak guru yang harus dua tempat dan seterusnya ini bisa dilakukan juga secara daring walaupun kalau ketentuannya kompel itu dilaksanakan di jam efektif namun ini juga bisa luas sesuai dengan kesepakatan kalau memang ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan baik Bapak dan Ibu saya yakin tadi disampaikan oleh Pak Aziz bahwa kurikulum merdeka ini memang arahnya adalah pembelajaran berpusat kepada peserta didik di dalamnya pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran yang berpusat kepada didik karena pembelajaran berdiferensiasi ini tentu pembelajaran yang memberikan ruang pilihan kepada para siswa agar keragaman kebutuhan kesiapan belajarnya itu betul-betul dipahami dan diakomodir atau divalitasi oleh Bapak Ibu saya apresiasi Pak Aziz untuk langkah awal ini tentu saja kegiatan perdana ini ada beberapa hal yang pasti ada hambatan ada kekurangan ini sesuatu hal yang biasa namun tidak menyulut tidak kemudian menjadikan kedepannya nanti menjadi tidak tapi ini justru menjadi sebuah tantangan hasil refleksi evaluasi kegiatan perdana ini bisa dilakukan satu perbaikan apakah itu waktu atau desain atau yang lainnya sehingga untuk kedua ketiga dan keempat dan seterusnya ini lebih baik karena memang kombel itu cirinya adalah berkelanjutan permasalahan permusolahan yang ada di sekolah-sekolah Bapak Ibu yang menjadi kombel di tingkat sekolah bisa memetakan untuk kemudian menjadi sebuah kebutuhan dan harapannya masalah-masalah di lapangan bisa terpecahkan lewat kombel ini teman-teman bisa memberikan praktek baik seperti hari ini nanti yang lain bisa mengambil inspirasi karena saya yakin di setiap sekolah punya keunggulan yang bisa di-share kepada teman-teman lain sehingga nanti bisa saling budaya belajar itu betul-betul tercipta melalui yang digagas melalui FKKS atau PKKS saya apresiasi selamat Bapak dan Ibu Pak Aziz selamat dan luar biasa telah menginisiasi kegiatan ini untuk SMA Lazar juga selamat dan terima kasih untuk perdana ini mau bersedia memberikan praktek baiknya semoga apa yang kita lakukan ini memberikan apa yang menjadi sebuah awal dan menjadi sebuah ibadah kita di Jumat Berkah ini demikian saya tidak bisa panjang lebar karena ada kegiatan ini terlain Bapak ini teman-teman selamat mengikuti kegiatan sehat bahagia dan hebat semuanya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi terima kasih kepada Balu yang telah sedia meruangkan waktu di tengah-tengah padatnya kegiatan bersama kegiatan dari kombel kolah swasta Kota Semarang Padatnya hari ini terima kasih kepada Bapak Ibu yang kami hormati mari kita lanjutkan kegiatan pada kilihan hari ini dengan acara inti yaitu pemamparan materi disini kita belajar bersama Kota Ibu jadi ini barangkali dari SMA Al-Azhar 14 mengawali dia akan dilakukan oleh Kota Ibu pada Kota Ibu dan di materi yang pertama ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Sambasari Desbi Muslimah SPTGR disini sedikit akan saya bacakan CV dari CV singkat dari Ibu Samha ini Ibu Samha adalah beliau mengampu mata pelajaran kimia beliau beberapa saja ini yang akan saya sampaikan karena cukup banyak ini adalah beliau penerima riset Grand Siamio saya singkat nasional kemudian beliau juga guru penggerak saya mendikut riset angkatan ke-8 kepada Ibu Samha dan tempat dipersilahkan terima kasih Pak Fian suara saya terdengar jelas ya jelas Bu Samha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih sebelumnya selamat bergabung di Zoom meeting kali ini Bapak Ibu Guru hebat Guru SMA swasta di Kota Semarang salam kenal saya Bu Samha guru dari SMA Islam Al-Azhar 14 hari ini diberi kesempatan yang luar biasa untuk bisa sharing-sharing terkait dengan proses pembelajaran yang pernah kita lakukan di sekolah begitu jadi disini kita sharing pengalaman Bapak Ibu barangkali nanti ada hal-hal baik yang bisa diadopsi atau dipelajari bersama begitu terkait dengan tema hari ini yaitu implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang berusat pada peserta didik mungkin Bapak Ibu juga sudah sering bahkan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri termasuk dengan IHT-IHT terkait pembelajaran berdiferensiasi begitu nah hari ini kita akan membahas kembali terkait pembelajaran berdiferensiasi yang pernah kita lakukan di SMA Islam Al-Azhar 14 mohon izin untuk share screen berdiferensiasi berdiferensiasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sudah muncun Bapak Ibu sudah Pak Fian ya sudah sudah baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu mengapa sih pembelajaran berdiferensiasi penting untuk kita terapkan di sekolah nah jadi disini kita bisa menganalogikan terkait dengan ukuran baju Bapak Ibu setiap orang itu memiliki ukuran tubuh yang unik nah begitu juga dengan kebutuhan belajarnya apabila mungkin kita di kelas itu kita mengajar murid-murid dengan berbagai bentuk tubuh ada yang gemuk ada yang kurus begitu ketika kita coba memberikan mereka baju yang dengan ukuran sama mungkin nanti akan ada yang murid yang tidak pas ukurannya begitu kegedean mungkin atau tidak muat begitu nah itu dianalogikan dengan pendekatan pembelajaran yang bisa kita terapkan di kelas jadi jika kita memberikan pendekatan pembelajaran yang sama untuk semua siswa maka nanti ada siswa yang akan bisa jadi mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran atau merasa kurang tertantam begitu dengan proses pembelajaran nah kita tahu bahwa murid-murid kita itu punya banyak sekali karakteristik ada yang senang musik senang bahasa senang sains senang teknologi ada yang senang olahraga kemudian dalam proses pembelajaran juga kadang kita menemukan murid kita yang kadang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami pembelajaran ada yang sekali diterangkan langsung paham begitu kemudian ada yang cara belajarnya itu harus dengan melihat gambar-gambar atau harus dengan gerakan gitu jadi murid-murid kita itu memiliki karakteristik yang beragam nah dari situ menjadi alasan tersendiri kenapa kita harus menerapkan pembelajaran yang bisa mengakomodasi karakteristik anak tersebut nah disini coba kita bersama-sama melakukan refleksi Bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang mungkin sudah atau belum kita laksanakan di kelas yang pertama mungkin apakah kita itu telah melayani kemampuan murid yang beraneka ragam ataukah kita sudah merencanakan proses pembelajaran kita itu menjadi lebih mudah untuk bisa dipahami murid atau adakah perlakuan yang berbeda yang kita berikan kepada anak didik kita kemudian tentu dalam proses pembelajaran kita bisa saja menghadapi tantangan kira-kira ketika kita menghadapi tantangan bagaimana cara mengatasinya sudahkah kita mengakomodasi tantangan terkait keragaman murid ini bisa menjadi langkah awal kita untuk merancang refleksi sebelum merancang pembelajaran yang bisa melayani semua karakteristik murid kita sebut ini dengan pembelajaran berdiferensiasi dimana nanti dalam proses pembelajaran ini murid dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang dia sukai dan kebutuhannya sehingga mereka tidak merasa frustasi tidak merasa gagal dalam pengalaman belajarnya ini mungkin Bapak Ibu bisa interaktif di kolom chat disini ada pernyataan menurut Bapak Ibu yes or no begitu yang pertama pembelajaran berdiferensiasi itu hanya untuk anak yang memiliki hambatan nah itu menurut Bapak Ibu ya atau tidak begitu monggo boleh ditulis di kolom chat oke no Pak Mujib ya budani no baik nah benar sekali kemudian yang kedua melakukan diferensiasi sama dengan mengakomodir keberagaman murid oke yang pernyataan kedua yes ya betul pernyataan yang ketiga cara untuk mengetahui kebutuhan murid harus menggunakan sebuah instrumen yang rumit Bapak Ibu menurut Bapak Ibu bagaimana tidak juga oke bubus kita no no yang selanjutnya yang keempat melabel anak hanya berdasarkan hasil asesmen awal bolehkah kita melabel anak hanya berdasarkan hasil asesmen awal tidak tidak oke yang terakhir anak yang sudah selesai berarti mendapatkan tugas tambahan yang sama oke no benar sekali Bapak Ibu sepertinya ini sudah menguasai semua ya Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi oke nah disini saya sharing-sharing lagi terkait pembelajaran diferensiasi seperti yang sudah di jawab Bapak Ibu tadi terkait beberapa pernyataan jadi memang pembelajaran berdiferensiasi itu ciri-cirinya diantaranya ada yang bersifat proaktif disini bersifat proaktif itu berarti guru secara proaktif mengantisipasi kelas yang akan diajarnya dengan merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak kemudian berakar pada assessment karena mau merencanakan proses pembelajaran kita harus tahu dulu kondisi peserta didik kita itu seperti apa begitu kemudian berorientasi pada peserta didik tentu nanti pembelajaran ini bisa kita sesuaikan dengan level kemampuan anak jadi guru hanya sebagai fasilitator kemudian menekankan kualitas daripada kuantitas itu seperti pernyataan yang tadi Bapak Ibu bahwasannya apabila mungkin di kelas kita itu ada murid yang fast learner setelah selesai mengerjakan tugas berarti kita tidak memberi tugas tambahan yang sama namun kita bisa memberikan tugas tantangan sehingga bisa mengasah ketampilannya lebih jauh begitu kemudian kita juga bisa mengkombinasikan pembelajaran individu maupun klasikal kemudian pasti bersifat hidup karena ada kolaborasi begitu ada kerjasama baik itu oleh murid maupun dari guru kemudian yang terakhir menyediakan berbagai pendekatan disini yang akan kita bahas ada konten proses produk dan lingkungan belajar nah kemudian dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tentu kita akan menghadapi tantangan Bapak Ibu yang pertama mungkin sebagian dari kita itu merasa ada keterbatasan waktu begitu untuk merancang pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan peserta didik begitu kemudian yang kedua itu kadang kita mengalami kesulitan untuk melompokkan peserta didik yang berdasarkan kesiapan karena jumlah peserta didik yang jumlahnya banyak begitu dengan ruangan kelas yang terbatas begitu nah jadi tantangan ini bukan menjadi penghalang Bapak Ibu untuk kita bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid nah untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid tentu kita harus memahami kebutuhan belajar murid diantaranya ada kesiapan minat dan profil belajar Bapak Ibu tentu sudah sering sekali mendengar tiga istilah ini yang pertama terkait kesiapan belajar itu bukan tentang IQ tapi lebih tentang pengetahuan apa yang sudah dimiliki murid yang sesuai dengan pengetahuan baru yang akan mereka pelajari nah itu terkait dengan kesiapan belajar nah disini terkait kesiapan belajar itu kita bisa melihat dari teorinya Tom Linson bahwasannya tentu di kelas itu kita bisa menghadapi murid yang beragam terkait Bapak Ibu terkait kesiapan belajarnya jadi kadang itu kita merasa sudah mengajar secara all out sudah semangat ngajarnya tapi ketika masuk di assessment ketika kita melihat hasilnya ternyata banyak murid yang belum mencapai KKTP terus kita merefleksi kira-kira saya ngajarnya kurang apa ya apa ada yang salah ya jadi mungkin kita bisa melihat lagi terkait kesiapan murid Bapak Ibu jadi disini kesiapan murid itu ada 8 ada 6 jadi kita bisa analisis apakah dalam satu kelas itu murid-murid itu bisa langsung menerima pembelajaran yang bersifat abstrak atau harus pakai cara-cara atau contoh-contoh yang konkret haruskah kita memberikan contoh-contoh yang sederhana dulu baru yang kompleks atau bagaimana itu karakteristik masing-masing kelas tentu berbeda apakah anak-anak didik kita itu akan cepat memahami pembelajaran yang kita berikan atau perlu butuh waktu yang lebih lama nah ini seperti tombol equalizer itu yang kita bisa geser ke kanan dan ke kiri Bapak Ibu nah begitu kemudian terkait dengan minat kebutuhan murid terkait dengan minat ini penting sekali karena minat itu terbukti bisa menjadi salah satu motivator mereka dalam sukses mengutip proses pembelajaran karena pembelajaran yang berbasis minat itu tentu anak akan merasa lebih klik gitu dalam proses pembelajaran karena ada kaipan antara hal yang mereka senangi minat yang mereka senangi dengan pembelajaran yang sedang mereka pelajari materi-materi yang sedang mereka pelajari jadi karena mereka merasa ada keterhubungan tentu proses pembelajaran itu lebih bermakna lebih mengena dan mudah dipahami begitu nah disini ada banyak sekali bakal bakal terkait minat atau kegemaran murid-murid sama seperti kita yang tentu punya hobi punya minat anak-anak pun juga demikian jadi disini kita bisa mencoba menarik minat murid itu dengan cara menciptakan situasi pembelajaran yang bisa menarik perhatian mereka gitu karena kalau mereka tertarik kan lebih mudah gitu materi-materi pembelajaran itu untuk bisa dipahami kemudian yang ketiga itu terkait dengan profil belajar kalau profil belajar itu lebih ke cara terbaik setiap individu dalam mereka belajar nah disini ada preferensi terhadap lingkungan belajar yaitu terkait dengan suhu ruang kebisingan jadi mungkin ada anak-anak kita yang kalau misalnya suaranya berisik di kelas berisik dia gak bisa membaca memahami materi gitu juga ada yang demikian terus pengaruh budaya apakah dia termasuk yang kalau belajarnya itu tipenya santai atau harus terstruktur begitu kalau gak urut sesuai prosedur gitu agak susah memahami apakah dia anak yang pendiam atau anak yang ekspresif jadi kadang di kelas itu kita kadang ketemu sama murid-murid yang pendiam atau yang ekspresif ketika tidak bisa mengerjakan soal menunjukkan kesedihannya kekecewaannya gitu kemudian ada juga terkait kecedasan majemuk Bapak Ibu nah ini bisa menjadi pertimbangannya kita bahwa murid itu tidak harus pintar di semua lini di semua aspek di semua mata pelajaran tentu mereka punya kelebihan kelebihan di bidang-bidang tertentu begitu kemudian ada juga tentang gaya belajar kita pasti sudah familiar apa itu visual apa itu auditory apa itu kinestetik begitu Bapak Ibu jadi terkait dengan gaya belajar ini yang sebenarnya perlu kita perhatikan Bapak Ibu gaya belajar itu hanya sebagai preferensi cara belajar atau kecenderungan yang mana dia itu seperti minat atau hobi Bapak Ibu jadi bisa gaya belajar itu bisa berubah dan bisa berkembang bahkan setiap anak itu bisa memiliki lebih dari satu preferensi cara belajar yang bisa diterapkan pada situasi yang berbeda-beda dan itu boleh begitu nah yang tidak boleh adalah ketika kita sebagai guru itu membagi kelas menjadi kelompok dengan sesuai gaya belajarnya karena itu nanti bisa tidak efektif Bapak Ibu dan bisa merugikan keserta didik karena kalau kita cermati Bapak Ibu yang tentu ketika kita mau mengajar itu kan kita melihat tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan apa materinya awal begitu kan nah itu nanti kita sesuaikan kan metodenya medianya terus kemudian model pembelajarannya yang tentu dalam satu materi itu tidak hanya bisa disampaikan hanya dengan mengakomodir satu gaya belajar tentu bisa kombinasi dari ketiganya jadi sebagai guru peran kita itu untuk memperkaya dan mengembangkan gaya belajar murid dengan cara mengomodasi bahan ajar dan metode yang bervariasi begitu nah disini cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid itu ada banyak Bapak Ibu tidak harus dengan assessment yang rumit seperti pernyataan yang di awal tadi tapi bisa juga dengan cara kita ngobrol-ngobrol dengan guru yang mengajar di kelas sebelumnya di jenjang sebelumnya apapun kita mengamati observasi perilaku murid mereview melakukan refleksi bahkan dengan membaca rapor dari kelas sebelumnya itu kita bisa mengidentifikasi kebutuhan belajarnya murid nah disini saya akan menyampaikan terkait pometaan kebutuhan belajar yang kita lakukan di SMA SMA al-Azhar 14 itu yang pertama terkait dengan assessment diagnostik non-kognitif nah kegiatan ini dilakukan oleh guru BK itu pada minggu pertama masuk sekolah Bapak Ibu jadi ada jadwal tersendiri untuk kita pemetaan kebutuhan belajar anak-anak mengerjakan assessment diagnostik ini menggunakan device yang mereka bawa boleh menggunakan handphone boleh menggunakan tab ataupun laptop begitu yang kita jadwalkan secara serentak kemudian hasil yang mereka kerjakan itu kita analisis sehingga menghasilkan laporan analisis assessment diagnostik non-kognitif nah disini assessmentnya itu cukup lengkap memotret kondisi murid baik itu mulai dari will being dan sosio emosionalnya aktivitas belajar di rumah keluarga dan pergaulannya gaya belajar tipe guru idamannya seperti apa begitu nah jadi disini tuh kalau yang saya tampilkan ini adalah salah satu murid kami yang mana kondisi sosio emosionalnya will beingnya secara psikologis itu gembira ada juga murid yang kondisi dirinya sedih perasaan belajar di rumahnya gembira atau di sekolahnya juga gembira itu ada bapak ibu kemudian terkait dukungan orang tuanya apakah mendukung atau perhatiannya itu cukup perhatian atau kadang-kadang itu juga ada bapak ibu begitu jadi dari situ kita bisa melihat karena ini termasuk dengan dukungan psikologis yang bisa kita berikan di sekolah agar proses pembelajaran semakin optimal begitu nah disini juga yang slide selanjutnya ada tipe gaya belajar murid yang disini yang dikeluar hasil disini adalah yang paling dominan bapak ibu karena biasanya murid yang kines itu tentu juga visual begitu jadi memang yang tercantum disini itu yang paling dominan nah hasil assessment ini nanti akan menjadikan bahan oleh bapak ibu guru matel maupun wali kelas untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid kemudian yang kedua disini saya sharing terkait assessment yang pernah saya lakukan assessment diagnostik kognitif terkait kesiapan belajar ini dilakukan di pertemuan pertama setiap awal bab atau topik jadi disini saya buatkan semacam TTS gitu bapak ibu jadi biar anak itu tidak merasa ketika mendengar istilah assessment itu gak takut atau khawatir nanti hasilnya bagaimana dan tentu kita juga sampaikan prolog dulu tujuan untuk assessment diagnostik itu untuk apa kita sampaikan ke anak untuk pemetaan kesiapan belajar jadi disitu juga selain saya berikan soal-soal yang nanti ada hubungannya dengan pembelajaran yang akan saya lakukan disitu juga saya meminta anak menuliskan target target dalam pembelajaran kimia kebetulan saya mengajar kimia itu apa di semester ini kemudian kira-kira dengan target itu anak apa yang akan anak lakukan mencapai target dan yang terakhir saya minta anak-anak menuliskan kira-kira itu pembelajaran kimia seperti apa yang mereka inginkan itu menjadi bahan saya untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan keinginannya anak jadi dari sini kita bisa melakukan diagnostik dan tindak lanjut apakah anak itu termasuk yang paham yang mengulang atau yang siap tantangan untuk anak yang mengulang tentu kita bisa memberi matrikulasi atau materi di luar jam KBN kalau di Al-Azhar 14 itu kami ada yang namanya klinik belajar jadi disitu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar itu kita dampini nah kemudian disini terkait alur pembelajaran berdiferensiasi setelah kita melakukan asesmen diagnostik tentu kita jadi tahu dan bisa mengidentifikasi terkait kesiapan minat dan profil belajar murid kemudian ketika mau menyusun perangkat tentu kita melihat tujuan pembelajaran kita itu seperti apa nah itu nanti akan berhubungan dengan diferensiasi konten dan proses yang akan kita lakukan untuk diferensiasi konten dan proses itu nanti kita bisa melakukan asesmen formatif sedangkan untuk yang produk itu bisa kita masukkan ke asesmen sumatif tentu dalam proses pembelajaran ini kita tidak meninggalkan yang namanya refleksi baik dilakukan oleh murid ataupun oleh guru sebagai perbaikan nanti untuk tindak lanjut untuk ke depan pembelajaran yang akan dilakukan di kemudian hari nah selanjutnya untuk yang pembelajaran berdiferensiasi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kita tidak harus melakukan semuanya Bapak Ibu jadi memang bisa boleh salah satu atau kombinasi nah disini untuk yang diferensiasi lingkungan itu lebih terkait dengan lingkungan belajar yang kita setting untuk mendukung diferensiasi konten dan proses yang pertama untuk konten konten itu lebih ke materi yang akan dipelajari murid nah disitu kita bisa identifikasi dari kesiapan belajar minat dan profil murid untuk yang kesiapan tadi sudah sempat saya singgung siapa murid yang belajarnya secara abstrak atau masih harus perlu penjelasan yang konkret dulu mana yang fondasional mana yang transformatif begitu kemudian secara minat itu konten bisa disesuaikan dengan minat murid kalau berdasarkan gaya belajar konten itu murid bisa mengakses materi ajar sesuai dengan gaya belajarnya nah untuk yang diferensiasi proses itu lebih ke strategi dalam kita menjalani atau melakukan proses pembelajaran bagaimana murid bisa memahami atau berlatih konten dengan maksimal itu di diferensiasi proses kita bisa memberi kegiatan berjenjang bisa memberikan pertanyaan tantangan atau agenda individual memvariasikan lama waktu atau mengembangkan kegiatan yang bervariasi nah disini tentu karena di kelas itu murid ada yang bisa langsung paham ada yang butuh waktu yang lama tentu kita boleh memvariasikan lama waktu terkait tugas yang diberikan guru kepada murid jadi tidak harus semuanya harus diselesaikan dalam waktu dua kali 45 menit itu harus selesai misalnya 10 soal kalau misalnya murid ada yang slow run kita boleh memberikan waktu yang lebih lama atau jumlah soal yang berbeda nah terkait dengan pembentukan kelompok Bapak Ibu ini lebih ke aplikasi dalam proses pembelajaran di kelas untuk membentuk kelompok berdasarkan kesiapan belajar itu kita bisa coba dengan tiga cara yang pertama itu dengan kelompok yang bervariasi nah kita kelompokkan murid yang bervariasi itu tujuannya biar murid itu bisa saling belajar dan saling membantu dalam memahami materi pembelajaran jadi dalam satu kelompok itu ada murid yang pandai ada yang kurang pandai atau butuh pendampingan begitu Bapak Ibu itu dicampur jadi satu biar mereka bisa saling sharing kemudian ada kelompok yang fleksibel kalau fleksibel itu lebih ke pengelompokkan secara acak dalam jangka waktu tertentu Bapak Ibu berdasarkan variabel pilihan guru jadi kita boleh menentukan variabel misalnya kedekatan antarsiswa itu bisa jadi pertimbangannya kita atau kemampuan bersosialisasi atau kemampuan khusus atau minat siswa dan kemampuan berkolaborasi kadangkan kalau di kelas ada anak yang mungkin dia pendiem sekali terus dia cocoknya hanya dengan satu temannya untuk bisa meningkatkan performance-nya dalam proses pembelajaran itu bisa menjadi pertimbangan ketika kita memilih untuk pengelompokan yang fleksibel kemudian yang ketiga itu tentang tingkat kesiapan jadi kalau misalnya kita mengelompokkan tentang tingkat kesiapan yang sama berarti sesuai level kemampuan ini tujuannya itu kita bisa memberikan materi sesuai tingkat kemampuan kelompok tapi pengelompokan yang ini ada hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu nah jangan sampai pengelompokannya itu mengarah ke terbentuknya persepsi tentang ada yang murid yang pintar ada yang tidak pintar karena itu nanti akan bisa berdampak ke diskriminasi jadi nanti anak yang mungkin slower dia akan merasa gagal dalam proses pembelajarannya karena mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami pembelajaran mengerjakan tugas jadi akan terkotak-kotak kemudian secara tidak sadar kita juga bisa sebagai guru juga perspektif kita kadang kalau melihat mau masuk kelas yang mungkin kategorinya anak-anak yang butuh perhentian khusus apalagi ngajar jam siang udah mau masuk kelas males aduh anaknya agak susah jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak-Ibu kita bisa mencari alternatif ketika kita mau mengelompokkan murid dengan kemampuan yang levelnya sama itu misalnya dengan pembelajaran dalam kelompok kecil itu yang pertama yang kedua pengelompokan itu berdasarkan kemampuan yang berubah Bapak-Ibu jadi pengelompokan dengan level pengetahuan yang sama itu tidak permanen dan tidak permanen sepanjang semester dan juga tidak berlaku pada semua mata pelajaran jadi mungkin di mata pelajaran bahasa dia termasuk yang middle di pelajaran seni dia termasuk yang fast jadi beda-beda Bapak-Ibu kemudian ketika kita mengelompokkan murid yang dengan kemampuan sama itu yang perlu diperkirkan adalah bentuk-bentuk tantangan yang diberikan untuk murid yang sudah mahir nah kemudian kita juga bisa menjadikan mereka tutar sebaya cuman yang perlu diperhatikan ketika menjadikan tutar sebaya itu kita perhatikan bahwa tidak semua anak itu memiliki kemampuan mengajar dengan baik dan terkait dengan penguasaan materi ataupun proses pembelajaran itu tetap yang menjadi tanggung jawab adalah kita sebagai guru kemudian kita juga bisa menerapkan dengan adanya peran-peran yang beragam yang bisa dipilih peserta didik untuk memperkaya ataupun mendalami komikensi yang dibangun begitu Bapak-Ibu nah ini beberapa difrensiasi proses yang bisa kita lakukan Bapak-Ibu kesiapan berarti sesuai dengan level kemampuan begitu minat sesuai dengan minatnya profil belajar sesuai dengan gaya belajarnya gitu nah disini jadi untuk yang difrensiasi proses begitu ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran kita ketika kita mengajar mau menggunakan gallery work misalnya itu nah itu bisa mengatumur profil belajar murid gitu misalnya seperti itu kemudian yang selanjutnya adalah difrensiasi produk nah produk ini terkait dengan strategi yang membedakan produk hasil belajar murid jadi murid itu boleh menunjukkan atau mempresentasikan hasil belajarnya itu dalam sesuai dengan apa yang mereka inginkan sesuai dengan minatnya sesuai dengan gaya belajarnya sesuai dengan kesiapannya jadi disini untuk produk itu harus ada wujudnya kemudian bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok dan bisa memberikan tantangan keragaman nah terkait dengan difrensiasi lingkungan yang terakhir Bapak Ibu ini lebih merujuk ke lingkungan belajar yang kita sediakan jadi terkait dengan kesiapan belajar kita bisa sediakan sentra belajar awal menengah atau lanjutan sesuai dengan kemampuannya minat mungkin anak-anak yang suka teknologi suka sains suka seni bisa kita kategorikan kita beri lingkungan yang mendukung itu kemudian yang sesuai dengan gaya belajar kita juga bisa sediakan berbagai permainan video poster yang mendukung proses pembelajaran begitu nah ini adalah contoh implementasi Bapak Ibu yang pernah saya terapkan jadi disini dalam proses pembelajaran saya menyediakan konten materi yang sesuai dengan gaya belajar ada yang bentuknya video ada yang disitu waktu saya mengajar nanoteknologi ada pojok nano yang disitu isinya adalah produk-produk dari nanoteknologi yang anak bisa melihat secara langsung mengamati kemudian ada juga infografis nah disitu kita bisa mengkombinasikan bahan ajar dan metode yang bervariasi jadi anak visual pun boleh kok ke pojok nano misalnya anak auditory juga boleh lihat melihat misalnya infografisnya atau apa jadi boleh mengkombinasikan kaya belajannya kemudian pengelompokan yang bervariasi begitu yang pernah kita lakukan kemudian ada diferensiasi produk jadi murid diberi kebebasan untuk mengekspresikan produk hasil belajar apa yang ingin mereka buat jadi disitu di foto itu pernah ada murid yang mengekspresikannya dengan menggunakan musik jadi mereka menyanyi tapi nyanyinya liriknya itu gini ya Bapak Ibu kemudian ada juga yang membuat ini mading seperti mading main map begitu dan disitu diekspresikan sesuai dengan minatnya anak nah kemudian yang selanjutnya adalah penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi jadi disini penilaian itu sifatnya adalah memonitoring pembelajaran kita bisa melakukan penilaian formatif dan sumatif untuk formatifnya itu bisa kita lakukan di difrensiasi konten ataupun proses begitu kemudian yang sumatifnya bisa dalam bentuk produk ataupun tes tulis maupun praktik jadi kadang kita tidak perlu terlalu apa namanya ribet menyusun instrumen untuk penilaian formatif Bapak Ibu jadi kadang di akhir pembelajaran kita bisa menyampaikan ke anak misalnya strategi lima jari kita berikan lima jari kita ke anak untuk menilai pemahaman anak-anak itu dalam proses pembelajaran itu di angka berapa nanti anak diminta untuk memilih angka satu sampai lima itu dari jarinya itu menunjukkan nah dari situ secara sepontan kita bisa melihat kira-kira apakah anak itu dominasinya tiga atau empat atau bahkan ada yang satu nah itu yang nanti akan menjadikan kita sebagai evaluasi refleksi gitu kira-kira proses mana yang menurut kita itu belum optimal sehingga ada murid yang memang belum bisa berkembang secara baik mampuannya begitu nah Bapak Ibu praktik pembelajaran berdiferensiasi yang baik itu memerlukan guru yang terbiasa memperhatikan praktik-praktik di kelas jadi kita bisa mencoba merefleksi kemudian membuat penyesuaian-penyesuaiannya gitu jadi proses tersebut harus dilakukan secara terus-menerus Bapak Ibu nah mungkin beda sekolah beda karakteristik pasti beda karakteristik murid jadi tentu pembelajaran diferensiasi yang dilakukan pun juga mungkin berbeda dengan yang kami lakukan di sini begitu Bapak Ibu nah cukup Bapak Ibu demikian yang bisa saya sampaikan saya sharingkan terkait proses pembelajaran yang pernah kami lakukan kami terapkan di SMA SMA Al-Azhar 14 semoga bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua mohon maaf jika ada kesalahan terima kasih waktu saya kembalikan ke Pak Pian selaku MC Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih pada pesawat pemaparan materinya Bapak Ibu baru sekali ada pertanyaan nanti bisa di kita saat terlebih dahulu di painting terlebih dahulu bisa disimpan kita akan lanjutkan di pemaparan materi kedua nanti sebelumnya akan saya informasikan untuk presenti nanti akan kita informasikan di kolom set setelah presentasi pemateri yang kedua kita lanjutkan pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Desa Rikiana kepada Bersa sebelah baik terima kasih Pak Pian mohon izin suaranya sudah terdengar dengan jelas enggak Pak sudah seles terima kasih baik baik Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu hebat sebelumnya perkenalkan saya Tessa Anistiana Guru Bahasa Indonesia di SMA Islam Aladjar 14 pada siang kali ini Bapak Ibu izinkan saya untuk berbagi praktik baik menurut saya praktik baik begitu nanti seandainya ada masukan atau saran dari Bapak Ibu itu juga sangat-sangat saya harapkan karena disini saya juga belajar dari Bapak Ibu semua terutamanya itu Bu Samhae jadi implementasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini tadi Bu Samhae sudah memaparkan banyak konsep begitu Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang yang ternyata tidak seribet itu atau mungkin tidak seribet itu atau mungkin tidak membutuhkan begitu banyak kesiapan kenapa saya kok bisa mengatakan seperti ini karena saya juga sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sudah tayang Bapak Ibu saya akan menyampaikan implementasi ini berbagai praktik baiknya Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi di kelas pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini karena saya guru bahasa Indonesia jadi saya di sini bukan ingin memberikan materi Bapak Ibu tapi cerita-cerita saja sekali lagi saya guru bahasa Indonesia tapi ini bukan cerita fiksi begitu insyaallah kenapa nah sebelumnya Bapak Ibu mohon untuk menjawab pertanyaan pernahkah Bapak Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi pernah atau tidak atau mungkin pernah atau belum pernah saya tunggu satu menit Bapak Ibu nanti kalau satu menit belum menjawab wajib menyalakan kamera tidak 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 berjalan Bapak Ibu mohon silakan Bapak Ibu pernah atau tidak pernah pernah Bapak Ronald ini sudah pernah semua berarti saya cukupkan begitu Pak Fian karena sudah pernah semua tapi mohon izin Bapak Ibu ada yang belum Bapak biasanya yang belum ini tanpa sadar kita sudah melakukan Bapak Ibu karena tadi diferensiasi itu bukan yang sering begitu ketika kita memberikan kesempatan kepada siswa tidak ya intinya memberikan variasi pembelajaran itu sudah masuk ke diferensiasi pada kesempatan kali ini saya mohon izin berbagi praktik baik tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi salah satu yang sudah pernah saya lakukan Bapak Ibu sebagai informasi umum pembelajaran yang sudah saya lakukan ini di kelas 12 pada tahun pelajaran 2024-2025 kebetulan di SMA kami untuk kelas 12 itu krikulumnya masih 2013 jadi pembelajaran berdiferensiasi itu di kurmer juga bisa di kurikulum 2013 juga bisa tadi yang saya ambil adalah menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah nah sebenarnya ada latar belakang kenapa saya memilih KD ini untuk ditapkan pembelajaran berdiferensiasi karena anak-anak itu biasanya kalau pelajaran bahasa Indonesia dan harus membaca teks yang panjang itu cepat bosan atau tidak antusias Bapak Ibu jadi ini itu sebenarnya hasil PTK saya juga berkaitan dengan peningkatan minat dan hasil belajar siswa kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah menjelaskan unsur kebahasaan teks cerita atau novel sejarah jadi anak-anak harus bisa menjelaskan unsur kebahasanya macam-macam pengertian kemudian contohnya kemudian harus bisa mengaplikasikan dengan cara menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah nah sebelum mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan mungkin juga Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan ini sebenarnya juga sudah saya unggah Bapak Ibu untuk aksi nyata di PMM kalau tidak salah topnya merencanakan pembelajaran berdiferensiasi nah kebetulan pada hari ini alhamdulillah sekali saya mendapatkan kesempatan pertalian begitu Bapak Ibu untuk implementasi pembelajarannya jadi yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan pemetaan awal jadi pemetaan awal ini berada di atas dua hal yang pertama adalah melakukan assessment diagnostik non-kognitif yang pertama saya menggunakan laman akupinter.id ini sangat membantu sekali Bapak Ibu jadi sudah ada pertanyaannya kemudian anak itu tinggal mengisi pertanyaannya nanti untuk hasilnya saya minta untuk diunggah di Google Drive jadi dari situ saya juga sudah bisa mengetahui referensi gaya belajar setiap murid kemudian tadi sudah disampaikan oleh saya juga memanfaatkan informasi hasil assessment diagnostik kebutuhan belajar yang dilakukan oleh Guru BK pada awal tahun pembelajaran jadi saya juga berusaha membelajar memahami peserta didik dari assessment diagnostik yang dilakukan oleh BK yang menurut saya juga super lengkap Bapak Ibu ini bisa dimanfaatkan oleh semua guru di sekolah kami kemudian melakukan wawancara dan observasi ini sangat sederhana sekali Bapak Ibu misalnya di awal pembelajaran di awal tahun begitu kalau di kelas 10 biasanya saya melakukan sesi perkenalan tapi saya tidak sisi dengan misalnya tiga hal yang kalian sukai dan tiga hal yang kalian tidak sukai atau pertanyaan-pertanyaan sederhana atau melakukan observasi misalnya ada anak yang sering desain di tab wah berarti ini memiliki minat atau kegemaran didesain jadi saya juga membuat catatan-catatan sederhana untuk bahan dalam nanti melakukan pembelajaran setelah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif saya juga melakukan asesmen diagnostik kognitif dulu Bapak Ibu disini tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan belajar siswa apakah siswa-siswa saya sudah memahami mungkin materi terasyarat atau biasanya ada atau tidak misalnya tentang kaedah keberasaan itu yang lupa dan lain sebagainya ini bentuknya ketika itu saya tes menggunakan bentuk soal AKM nah setelah langkah yang pertama melakukan pemerintahan yang selanjutnya adalah menyusun strategi berdiferensiasinya jadi biasanya saya untuk memudahkan nanti strategi yang mana sih yang akan saya terapkan kemudian bentuk kegiatannya itu apa saya biasanya membuat tabel sederhana seperti ini Bapak Ibu jadi strategi pembelajaran berdiferensiasinya itu konten misalnya saya mau ambil tiga ini jadi di pembelajaran menganalisis unsur kebahasaan teks cerita atau novel sejarah itu saya mengambil difensiasi konten proses dan produk kemudian kegiatannya apa ada konten saya mempersiapkan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar siswa jadi nanti ada macam-macam tidak hanya misalnya powerpoint atau video saja jadi ini sudah disini sudah ada kegiatannya kemudian menyiapkan beberapa pilihan tema novel yang sesuai dengan minat siswa jadi anak itu juga boleh saya perbolehkan untuk membawa sendiri seandainya memiliki novel dengan genre teks sejarah atau misalnya lagi novel-novel saya siapkan yang ada di perpustakaan atau yang saya miliki jadi anak-anak bisa memilih kemudian pada difensiasi proses memberikan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa jadi saya tidak akan membeletasi misalnya ada siswa yang seperti tadi disampaikan oleh perempuan yang ingin belajarnya menggunakan video tentu langkahnya akan berbeda ketika menggunakan artu mix and match dan lain sebagainya kemudian menggunakan metode pengajaran yang bervariasi jadi nah ini mungkin Bapak Ibu ada yang merasa wah saya kok belum pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya seharusnya sudah Bapak Ibu biasanya minimal ya di konten atau di prosesnya ini karena ketika kita menggunakan metode pengajaran yang bervariasi yang bisa mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik itu kita sudah melakukan difensiasi proses nah kemudian pada difensiasi produknya saya memberikan keleluasaan kepada siswa dalam mempresentasikan hasil pengerjaan tugas jadi bentuk presentasinya disepakati oleh siswa nah setelah melakukan persiapan kemudian masuklah tahap implementasi ini saya mohon izin saya rangkum langsung dari tahap intinya gitu Bapak Ibu kegiatan intinya kalau pendahuluan dan penutupnya insya Allah sama jadi pembelajaran berdiferensiasi ini saya kombinasikan dengan penggunaan model problem based learning karena tadi pembelajarannya itu menganalisis jadi menurut saya sesuai sekali dengan karakteristik model problem based learning untuk sintak yang pertama orientasi siswa pada masalah langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut jadi saya menyajikan dua jenis teks yang pertama ada teks sejarah tentang orde baru dan novel sejarah berjudul laut cerita jadi ada dua teks ini laut cerita ini merupakan novel yang dilatar benerangi peristiwa sejarah orde baru kenapa saya memberikan dua teks karena ini agak mirip jadi nanti saya berharap anak-anak itu bisa ketika orientasi masalah ini bisa memahami kaedah kebahasaan di setiap teksnya kemudian melakukan tanya-jawab berkaitan dengan kedua teks ini nah karena masih di tahap orientasi pada masalah jadi saya ingin mengarahkan anak-anak agar nanti tidak salah dalam menganalisis nah ini setelah saya meyakin saya yakin bahwa anak-anak itu paham mengenai isi ceritanya kemudian saya memberikan beberapa pertanyaan beberapa permasalahan misalnya apakah kedua teks tersebut menggunakan unsur kebahasaan yang sama nanti mungkin ada yang menjawab sama tidak dan lain sebagainya kemudian unsur kebahasaan apa yang dapat ditemukan nah unsur kebahasaan itu kan sebenarnya dibelajari anak itu sudah dari SD begitu Bapak-Ibu nah pasti mereka juga sudah sedikit-sedikit tahu dan bisa menyebutkan unsur-unsur kebahasaan yang ada di teks tersebut kemudian melakukan menurut pendapatan kalian apakah fungsi unsur kebahasaan jadi saya juga apa namanya memberikan pertanyaan kepada anak agar tahu misalnya oh ini karena novel sejarah ini menceritakan peristiwa yang telah terlampau kemudian unsur kebahasaan yang muncul apa fungsinya itu untuk apa misalnya apa namanya konjungsi temporal untuk menyatakan urutan waktu karena ini kan teks sejarah yang harus diceritakan itu secara runtut dan lain sebagainya nah disini belum muncul diferensiasinya tapi setelah ini pada tahap yang selanjutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik pada masalah langkah pembelajarannya sebagai berikut Bapak Ibu siswa menyimak penjelasan dulu mengenai acuan langkah-langkah pembelajaran di dalam diskusi jadi saya menjelaskan dulu dengan dibantu powerpoint begitu langkah-langkah apa nanti yang harus mereka lakukan kemudian siswa dibagi ke dalam lima kelompok yang maksimal terjadi dari lima orang menyesuaikan jumlah siswa karena jumlah siswanya 25 kemudian pembelajaran kelompok dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan belajar saya mengambilnya yang tadi pengelompokan fleksibel seperti itu ya Bapak Ibu pemampuan khusus atau minat siswa mengapa? karena dari sini nanti kan ujung-ujungnya anak itu presentasinya dibebaskan jadi kalau ada anak yang misalnya minatnya mau membuat presentasi yang menggunakan produk digital ya saya perbolehkan kemudian mau membuat produk yang non-digital juga saya perbolehkan kemudian siswa menerima dan mencermati LKPD siswa dan guru saling mengonfirmasi hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan LKPD tidak ada masalah nah setelah paham mengenai langkah kerja kemudian sudah mencermati LKPD apa-apa yang harus dilakukan siswa dalam kelompok boleh memilih untuk media yang disediakan oleh guru yang akan digunakan untuk membantu mereka dalam memahami konsep jadi sebelum mereka menganalisis mereka harus mengetahui dulu apa saja kaida kebahasaannya kemudian pengertiannya dan contoh-contohnya ada beberapa media yang saya sajikan di sini untuk diferensiasi kontennya saya menyajikan media video kemudian kartu mix and match ini untuk anak-anak yang kines jadi belajarnya dengan cara bermain kemudian salindia atau buku elektronik saya juga membuat apa namanya kumpulan materi seperti itu dalam bentuk buku elektronik kemudian masing-masing siswa melakukan berbagai proses belajar menemukan konsep pengertian macam-macam dan contoh kebahasaan sesuai dengan media pembelajaran yang mereka pilih nah di sini diferensiasi prosesnya jadi nanti yang mau menggunakan video diikuti langkah-langkah bagaimana memahami konsep kebahasaan menggunakan video kemudian yang kartu mix and match juga apa namanya mengikuti langkah-langkahnya kemudian guru memberikan bimbingan atau scaffolding sesuai dengan cara belajar yang dibeli oleh siswa kalau ada siswa yang apa namanya misalnya lebih mudah ketika harus dijelaskan di dalam kelompok saya memfasilitasi kemudian misalnya ada yang lebih mudah ketika diajak bermain saya juga ikut bermain di kartu mix and match itu apa namanya dari siswa itu juga merasa terus dibersamai dalam dibersamai atau didampingi dalam prosesnya nah selanjutnya Bapak Ibu masih di tahap membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok setelah siswa memahami tentang konsep tadi dengan caranya masing-masing siswa itu saya minta untuk menonfirmasi pemahamannya berkaitan dengan konsep usur kebiasaan di dalam kelompoknya jadi saling menceritakan apa temuannya kemudian mereka juga menyimpulkan saling merevisi memberikan masukan dan lain sebagainya berdasarkan pemahaman konsep yang didapat jadi sudah mendapatkan pemahaman konsep kemudian melanjutkan tugas untuk menganalisis novel sejarah sesuai tema yang dipilih nah siswa diperbolehkan menganalisis secara individu berpasangan maupun berdiskusi jadi saya bebaskan misalnya novelnya beda nih tapi pengen berdua berpasangan mau analisis misalnya kata kerja materialnya dulu boleh atau mau berkelompok novelnya itu satu satu novel Bapak Ibu kemudian disitu mau diskusi bareng-bareng aja mencari analisisnya itu juga saya perbolehkan kemudian siswa saling mengonfirmasi hasil analisisnya bersama kelompok dan merumuskan hasilnya jadi ketika sudah melakukan serangkaian ini tetap harus dikonfirmasi bersama kelompoknya masing-masing kemudian ini sebenarnya ada di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu jadi ini di pertemuan kedua tadi pertemuan pertama di pertemuan kedua siswa berkelompok sesuai dengan kelompok asal pada pertemuan sebelumnya kemudian siswa saya minta menyusun hasil analisis yang sudah dirumuskan ke dalam bentuk media presentasi yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka jadi mereka boleh memilih misalnya produknya mau digital mau non-digital kalau digital mau pintu apa PPT boleh mau bentuknya flip begitu buku elektronik itu juga boleh kemudian misalnya lagi yang non-digital bentuknya mau apa muding boleh scrapbook boleh jadi sesuai kreativitas minat dan kemampuan murid kemudian siswa menyelesaikan media presentasi bersama kelompok selanjutnya ini di pertemuan ketiga jadi setelah produknya jadi begitu Bapak Ibu siswa berkelompok lagi sesuai kelompok asal pada pertemuan sebelumnya siswa berlatih presentasi di dalam kelompok kemudian mengpresentasikan hasil kerjanya dengan cara kunjung karya jadi yang saya terapkan karena tadi karyanya itu bervariasi kalau seandainya presentasinya itu di depan kelas maka ada kemungkinan ada karya yang mungkin tingkat keterlihatannya itu minim misalnya seperti scrapbook kalau dibuka di depan kan yang di belakang tidak bisa melihat jadi ini saya buat dengan metodenya kunjung karya nah di dalam kunjung karya itu nanti siswa bisa saling bertanya-jawab memberikan masukan dan melakukan penilaian jadi setiap kelompok itu saya berkali dengan kertas penilaian jika berkunjung bisa saling menilai nah kemudian pada tahap menganalisis dan mengevaluasi siswa melaporkan hasil tanya-jawabnya di dalam kelompok nah jadi sudah berkeliling mendapatkan masukan mendapatkan pertanyaan juga kemudian mereka memperbaiki hasil analisis berdasarkan masukan yang diberikan oleh kelompok lain kemudian siswa dan guru mengevaluasi merefleksi proses penyelesaian masalah menganalisis unsur keberasaan kemudian murid menyimak penguatan dan mengumpulkan tugas jadi sesimpel ini Bapak Ibu disini adalah lebih kepada siswa yang aktif aktif melakukan pembelajaran aktif memilih kemudian aktif menentukan mereka ingin belajar dengan cara seperti apa nah ini untuk dokumentasi pembelajaran yang sudah saya lakukan jadi ada yang misalnya menonton video mungkin menganalisisnya juga ada yang langsung secara kelompok ada yang ingin berpasangan terlebih dahulu saya fasilitasi kemudian ini ketika proses pembuatan karya dan hasilnya ini untuk kelompok yang memilih karya non-digital kemudian bentuknya itu scrapbook ada juga yang bentuknya mading kemudian ada juga yang bentuknya seperti buku binder seperti ini nah ini untuk anak-anak yang memilih bentuk karyanya itu digital jadi bentuknya flipbook nah ini ketika proses kunjung karya jadi semuanya aktif Bapak Ibu ada yang aktif menjelaskan kemudian nanti juga mereka bergantikan karena satu kelompok itu harus mengunjungi empat kelompok lainnya jadi dua kali jaga stand begitu kemudian dua kali muter sebaliknya juga gitu dua kali jaga stand dua kali muter cukup Bapak Ibu di akhir penyampaian saya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali tujuan pendidikan menurut dihajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak akhir mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat kalau gurunya bahagia pembelajarannya juga baik insya Allah siswanya juga bahagia kalau siswanya bahagia insya Allah gurunya juga bahagia kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu bukan sekadar membeda-bedakan menurut saya Bapak Ibu tapi lebih kepada kita memfasilitasi adanya perbedaan demikian dari saya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan saya kembalikan kepada Pak Fian mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Buktesa tadi maparan materinya mohon maaf Bapak Ibu tadi sudah terlewat Buktesa ini CV singkatnya adalah beliau sebagai guru bahasa Indonesia beliau memang banyak karyanya dalam serpen dan juga antologi puisi jadi tatipun yang disampaikan tidak tahu dari apa namanya memang bijak dari keahlian beliau jadi Ibu Bapak Ibu yang kami rumati untuk pemaparan materi sudah disampaikan oleh dua pemateri kita siang hari ini oleh Buktesa Buktesa dan sebagai informasi juga untuk link presensi webinar sudah kami share di kolom chat silahkan Bapak Ibu mengisi nama lengkap sesuatu dilengkapi juga dengan gelar Bapak Ibu karena nanti juga berkenaan dengan sertifisi atau eh sertifisi cap yang nanti akan insya Allah kami bagikan seperti ini selanjutnya Bapak Ibu yang kami rumati kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab untuk sesi yang pertama ini kita buka terlebih dahulu tiga penanya silahkan bagi yang ingin bertanya dengan memberikan kode apa apa kan ya yang ada di apa kolom baik baik Ibu Bapak Ibu untuk link presensi akan kami koreksi terlebih dahulu mohon ditunggu silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya bisa mengajukan di pesanda di dalam kolom chat atau di terlebih dahulu yang terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu Terima kasih. Ini wujib. Pertanyaan adalah pembelajaran berdiferensiasi biasanya akan memakan waktu yang cukup banyak. Mohon bisa diberikan strik dalam manajemen kelas yang baik. Ini nanti sebagai tanyaan pertama. Oke, ada rasa tangan atau begini? Dengan resen atau dengan gelongan bisa Bapak-Ibu. Sementara kami tampung terlebih dahulu. Sudah belum? Kita tampung jawab. Mongkok untuk Bu Samha bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Mucir, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mongkok Bu Samha. Terima kasih Pak Pian. Ini ada pertanyaan dari Pak Mucir, pembelajaran berdiferensiasi biasanya akan memakan waktu yang cukup banyak.